Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar kembali lagi bersama Papi kembar channel diperbaikan mesin dan otomotif Oke sahabatku semua apa kabar hari ini mudah-mudahan sahabat dalam keadaan sehat serta dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala amin Oke sahabatku semua sore ini papi mendapat kerjaan untuk unit Toyota Pios tahun 2008 ya dengan keluhan mobilnya berbet untuk prosesnya atau pengecekannya sudah papi lakukan tadi malam ya jadi untuk penyakitnya itu sudah ketemu ya teman-teman ya di sini papi ingin berbagi dan share apa kira-kira penyebabnya Oke teman-teman sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe dan like mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan dan pengalaman yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua oke lanjut teman-teman ya kita lihat untuk bagian konstruksi pada mesin Pios 2008 jadi teman-teman eh di sini perbaikannya sudah papi kerjakan tapi belum mendapatkan hasil 100% ya teman-teman ya jadi di sini unit Pios tahun 2008 ini mendapat mengeluhkan bahwa tenaganya kurang kemudian untuk bagian engine-nya getar dan berbet ya jadi untuk pada saat di akselerasi dan akselerasinya kemudian untuk bahan bakar lumayan agak boros seperti sepertinya ini temen-temen ya Nah di sini kita bisa lihat temen-temen ya untuk bagian koilnya ini sudah kita cek ya kemudian untuk bagian busi sudah sudah kita tukar-tukar jadi untuk permasalahan utamanya temen-temen itu untuk bagian injektor nomor dua ini tidak berfungsi ya jadi untuk injektor nomor dua tidak berfungsi temen-temen setelah diurut-urutkan kemudian papi pinjamkan untuk bagian soket nomor satu ke nomor dua papi pasangkan ternyata untuk pincangnya hilang di di koil nomor dua ya atau di silinder nomor dua nah setelah papi terusuri temen-temen untuk bagian kabel injektor 123 dan empat ini ternyata langsung berhubungan ke ECU nah untuk bagian SCU nya sudah kita lepas ya jadi di sini di sini papi cek jalur untuk bagian kabel nah untuk cek jalur bagian kabel teman-teman untuk di sini ada soket yang soket-soket kecil kemudian ada soket yang besar ya jadi untuk bagian injektor ini soketnya yang besar-besar seperti ini ya temen-temen ya Nah bisa kita lihat untuk bagian soketnya kemudian untuk bagian belakangnya bisa kita lihat juga temen-temen nah disini ada warna ya disini ada warna hijau kemudian warna biru langit kemudian warna silver ya setelah itu eh warna ping muda ping muda setelah itu ada warna warna biru ya Nah dia lima kabel ini ini kita lihat pada injektor ya temen-temen ya jadi untuk pada injektor nomor satu ini menggunakan warnanya biru langit nah selapa ukur menggunakan multitester untuk bagian kabelnya untuk bagian kabelnya kabel yang tidak kabel yang tidak apa yang tidak ada warnanya disini tidak menggunakan warna kabel warna hijau ya jadi untuk kabel dari soket injektor ini ada empat bagian itu warnanya eh biru langit kemudian warna coklat setelah itu warna ping muda dan warna biru nah disini kita lihat menemen ya jadi untuk warna biru itu terdapat pada injektor nomor 4 untuk pink muda injektor nomor 3 ya untuk nomor 2 ini warnanya abu-abu teman-teman ya ini warnanya abu-abu ya dan nomor satu ini warnanya biru langit nah apabila teman-teman mengalami mobil pinjang kemudian untuk bagian injektornya tidak berfungsi ya setelah kita pinjamkan untuk soket ini pindah ke sini masih tidak berfungsi itu kemungkinan injektornya tapi kalau dipindah soket nomor 1 ke nomor 2 masih berfungsi kemungkinan besar ini di jalur kabel ataupun ECU nya begitu ya teman-teman ya jadi disini papi masih nunggu untuk apa untuk mencoba pada ECU yang masih normal ya atau mobilnya tidak pinjang seperti itu ya jadi untuk pengecekan pada mobil pinjang pada pios itu sangat mudah teman-teman ya kita bisa lepas untuk bagian baut 10 ya kita lepas baut 10 kemudian kita cabut pada saat mesin hidup apabila mesinnya bergetar itu tandanya normal betul nah itu langkah pertama langkah kedua kita bisa cabut untuk bagian soket injektor ya jadi kita cabut satu persatu bisa temen-temen langkahnya sama seperti langkah koil ya jadi kita cabut bagian soket apabila dia bergetar itu tandanya masih normal nah disini ini sudah papi lakukan untuk pelepasan pada koil kemudian injektor ini tidak ada perubahan sama sekali teman-teman ya jadi ini kemungkinan besar kerusakannya terjadi pada ECU kerusakannya hanya satu teman-teman ya untuk di bagian injektor nomor dua nah itulah infonya teman-teman ya apabila teman-teman di rumah mengalami Toyota piosnya pinjang atau berbat bisa teman-teman untuk periksa sendiri di rumah ya dengan cara membuka robot sepuluhnya ini tadi jadi teman-teman bisa apa namanya bisa menyimpulkan sendiri untuk bagian penyakit pada mobilnya sendiri seperti itu oke di sini eh untuk bagian koilnya masih bagus ya temen-temen ya tidak ada masalah jadi masalahnya di bagian kabel yang menuju ke ECU ternyata ECU nya yang bermasalah oke teman-teman semoga bermanfaat info yang papi kemerbaikan ini sampai ketemu lagi di video berikutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore bosku